Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat resika siapa datang untuk menghentikan iblis Surasai. Resika siapa berkata berhenti Surasai. Melihat resika siapa datang, Surasai berkata, Hebat suami, kenapa kamu ada di sini hari ini? Anda telah memilih waktu yang tepat untuk datang ke sini. Resika siapa berkata, Anda tersesat Surasai. Anda telah menyimpang dari jalanmu Surasai. Tapi aku di sini sekarang. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku datang ke sini untuk menghentikanmu. Menghidupkan makhluk yang sudah mati adalah dosa besar. Dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan dosa itu. Surasai berkata, Aku akan mendengarkanmu suami. Aku akan mengikuti perintahmu. Karena aku melakukan kesalahan dengan tidak mematuhi perintahmu. Tapi aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Setiap orang belajar dari kesalahannya. Aku dilarang melayani Anda selama bertahun-tahun. Tapi hari ini aku ingin melayani Anda. Aku mempunyai sebuah permintaan. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Resika siapa berpikir, Bagaimana saya bisa percaya padanya? Tetapi jika seseorang mencoba untuk memperbaiki kesalahan mereka, Mereka harus diberi kesempatan. Surapatman berkata, Ayah, salam. Hari ini Anda telah datang ke Mahendra Puri untuk pertama kalinya. Tolong hilangkan keraguanmu dan menerima permintaan ibu. Tolong beri kami kesempatan untuk menyambut Anda. Resika siapa kemudian menerima sambutan dari Surasai dan masuk ke dalam istana. Saat itu Dewa Yama dan Wiswakarma yang merupakan mertua dari Raja Iblis Surapatman, Berdiri di depan gerbang untuk menemui Kartikya. Melihat itu Raja Iblis berkata ini mengejutkan. Kepada siapa mereka menunjukkan rasa hormat dengan tangan terlipat dan berdiri di depan pintu yang tertutup. Dewa Yama berkata, Kita telah ditawan di sini sesuai keinginan kita untuk melindungi putri kita Padma dan Wibuti. Tapi waktunya telah tiba untuk bebas dari asura ini tanpa mengkhawatirkan apapun. Wiswakarma berkata, Kedatangannya meningkatkan kepercayaan diri kita. Dia akan melindungi putri kita dengan melakukan apa yang dia lakukan. Jadi untuk mendukung Prabu Kartikya kita harus pergi dari sini. Dewa Yama berkata, Anda benar Wiswakarma. Saya juga harus menjunjung tinggi gelar saya sebagai Dharma Raja. Mereka kemudian keluar dengan menyebut nama Kartikya. Mereka menghadap Kartikya dan Ganesha. Wiswakarma berkata, Putri kami telah ditangkap dan dipaksa untuk menikah dengan Raja Iblis dan saudaranya. Untuk memastikan keselamatan mereka kami tinggal di sana meski bertentangan dengan keinginan kami. Dewa Yama berkata, Prabu Kartikya, Dengan Anda di sini kami yakin bahwa apapun yang terjadi itu akan benar. Jadi tidak perlu khawatir konsekuensinya. Kami hadirkan diri kami kepada Anda untuk melakukan apa yang benar. Kami akan berada di sisi Anda sampai akhir pertempuran. Wiswakarma berkata, Aku yakin bahwa dalam pertempuran ini kejahatan akan kalah dan kebenaran akan menang. Ini akan memakan waktu untuk memastikan istirahat para tentara dewa serta untuk perlindungan dari Iblis yang bisa menyerang di malam hari. Wiswakarma dengan kekuatannya kemudian mulai membangun benteng untuk para dewa. Benteng itu dibuat di depan Mahendra Puri untuk melindungi para dewa. Di istana Iblis, Surasai sedang melayani resika siapa. Surasai berkata, Suami, setelah sekian lama saya mendapat kesempatan ini untuk membasuh kakimu dan melayanimu. Saya sangat diberkati. Surasai kemudian meminum air cucian kaki itu. Dan melihat itu resika siapa terkesan dan percaya bahwa Surasai telah berubah. Surasai berkata, Dengan air ini saya telah membersihkan diri saya. Tolong berkati saya suami. Semoga saya muncul sebagai pemenang atas musuh saya. Resika siapa berkata, Tentu semoga kamu berjaya. Aja Muki yang melihat itu berpikir, Mengapa ayah memberkati ibu dengan kemenangan? Mendapatkan berkah itu, Surasai menjadi tertawa dan berkata, Suami, kamu sangat polos. Kamu jatuh cinta pada kata-kataku dan memberi apa yang aku inginkan. Mendengar itu resika siapa bangkit dan berkata, Jadi pelayananmu ini dalam menyapa saya dan membasuh kaki saya. Apakah itu hanya kebohongan? Surasai berkata, Tidak suami, ini adalah sihirku. Seperti yang anda lihat, Air ini masih di sini. Resika siapa berkata, Didorong oleh emosiku, Aku ditipu olehmu. Mahluk keji sepertimu tidak akan berubah begitu mudah. Saya seharusnya telah mengetahuinya. Surasai berkata, Aku tidak pernah menurutimu dan aku juga tidak akan pernah melakukannya. Aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan. Resika siapa berkata, Ini akan menjadi hukumanmu untuk membangkitkan iblis mati. Mereka akan bangkit untuk melawanmu. Dan itu tidak semua. Dengan mengobarkan perang melawan Prabu Katikya, Kamu telah mendorong keturunanmu menuju Mahlapetaka. Surasai berkata, Tidak masalah jika keturunan saya hancur. Ambisi saya adalah yang terpenting. Tidak ada lagi dan ini semua hanya sarana untuk mencapai apa yang saya cari. Dan itu dengan pengorbanan mereka saya akan berhasil. Resika siapa berkata, Kamu tidak memiliki cinta dan kasih sayang terhadap anak-anakmu. Apalagi yang bisa diharapkan dari wanita malang sepertimu. Kamu dapat menggunakan siapa saja untuk keuntunganmu. Surasai berkata benar, Inilah aku. Aku menggunakanmu untuk mendapatkan putra yang perkasa. Dan inilah saatnya untuk menggunakan anak-anakku itu. Aku ingin memperluas aturanku dan untuk itu aku bisa mengorbankan siapapun. Baik itu anak-anakku atau cucu-cucuku. Di sana aja Muki dan Sinha Muka mendengar perkataan ibu mereka dan mereka berpikir, Jadi ini sifat ibu yang sebenarnya. Surasai berkata, Saya mencari kemenangan dalam perang ini. Tidak peduli biayanya. Yang saya cari hanyalah kemenangan. Sinha Muka terguncang dengan apa yang dia dengar. Sehingga dia pergi dari sana. Surasai berkata, Jika Anda ingin mendukung kemenanganku ini, Maka Anda boleh tinggal dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jika tidak, maka Anda tahu jalan keluarnya. Resika siapa, kemudian pergi dari sana dengan amarahnya. Saat itu benteng para dewa telah selesai dan Kartikya berkata, Arsitek Dewa Wiswakarma Anda telah membuat benteng yang besar. Tentara kita bisa beristirahat di dalam, Tapi kita harus tahu tentang senjata yang dibawa musuh Dan formasi mereka bersama dengan kekuatan elit mereka. Wiswakarma berkata, Tuanku izinkan aku untuk menyampaikan tata letak Mahendra Puri dan istana mereka. Tapi senjata dan formasi musuh semua diciptakan dan dikendalikan oleh Surasai sendiri. Bahkan putranya tidak menyadari tentang kekuatan dan rahasia sejati yang Surasai pegang. Saat itu Sinha Muka sedang kebingungan dan berpikir, Kami hanya pion untuk ibu dan bukan putranya. Kami hanyalah instrumen perang untuknya. Saudara harus tahu tentang ini. Sinha Muka kemudian menemui Surah Patman dan berkata, Saudara Anda harus tahu kebenaran ini dan Anda akan mulai sedih. Karenanya, karena kebenaran ini tentang. Surasai muncul di sana dan berkata apa itu? Tentang apa itu Sinha Muka? Katakan padaku, apa yang harus Anda katakan? Bicaralah segera, apa yang kamu ingin bicarakan. Sinha Muka ketakutan dan ajam Muki berkata, Kamu yang berkasa Sinha Muka. Jadi tolong bicaralah kebenaran. Beritahu saudara kita apa yang Anda ketahui. Sinha Muka berkata, Saya harus memberitahu Anda bahwa musuh ada di gerbang kita. Dan arsitek Yusua Karma telah bersekutu dengan musuh. Dia telah menciptakan sebuah benteng untuk musuh. Kita harus menyerang mereka sekarang. Surah Sai berkata, apakah hanya itu yang Anda katakan? Sinha Muka berkata, Aku juga harus memberitahu bahwa Dewa Yamaraja, Ayah Mertuaku, Telah bersekutu dengan musuh. Surah Sai berkata, Pengkhianatan berjalan dalam darah para Dewa. Dan kita memberkati putri mereka dengan membawa mereka ke dalam keluarga kita. Dan kita memberi mereka kesenangan dan kemakmuran. Namun Wiswa Karma, Dia memilih untuk mengkhianati kita dan membantu musuh. Dan Ayahmu, Dewa Yamaraja, Apa yang dia lakukan? Dia berani menentang kita dan mengkhianati kita. Apakah itu benar? Ayahmu telah menyebabkan banyak rasa sakit pada kita. Dan itu akan dibalas dengan rasa sakit juga. Aku akan membuat kalian berdua menderita berkali-kali lipat. Tapi sebelum itu, Untuk mengalahkan musuh kita, Kartikya, Kita harus membentuk strategi untuk menghancurkannya. Jangan berdiri diam dan panggil semua Raja Iblis. Ingat, panggil semua anakku dan cucuku dalam pertemuan itu. Aku mengendalkan mereka untuk menang dalam perang ini. Aku ingin mereka semua hadir. Tidak ada yang kurang. Surah Patman berkata, Ya, Ibu. Surah Sai dan Surah Patman kemudian pergi, Dari sana. Sinha Muka berpikir, Bagaimana kakak bisa gagal melihat kebenaran yang begitu sederhana. Sinha Muka kemudian pergi. Di dalam benteng, Para dewa, Wiswa Karma menunjukkan tata letak dari Mahendra Puri. Dan para dewa mulai mengatur strategi perang. Di Istana Iblis, Para Raja Iblis telah berkumpul dan siap untuk berperang. Sinha Muka berpikir, Mereka semua rela mati dalam perang. Ini yang diinginkan Ibu. Aku harus memperingatkan, Saudara pada waktunya. Kartikya berkata, Surah Patman tidak akan pernah memasuki perang pada hari pertama. Dan dia juga tidak akan mengirim saudara laki-lakinya. Jadi siapa yang akan dia kirim? Wiswa Karma berkata, Saudara-saudara Iblis itu punya banyak putra. Siapapun bisa bertarung. Bisa jadi Agni Muka putra gajah Muka. Dia adalah pejuang yang hebat dan dia berusaha membalas dendam. Kartikya berkata, Balas dendam mengarah pada satu senjata. Jadi mereka tidak bijaksana untuk mengirimnya ke pertempuran. Jadi ceritakan tentang putra-putranya yang lain. Wiswa Karma berkata, Salah satunya adalah Asurendra. Melihat itu Kartikya berkata, Dia adalah penjelmaan kehancuran. Dia bisa digunakan sebagai senjata. Dia tidak bisa memimpin pasukan. Dewa Yama berkata, Shinha Muka memiliki seorang putra dari putriku. Dia jahat dan luar biasa. Dia tampak lembut namun kejam dari dalam. Dia telah memenangkan banyak perang sebagai ahli taktik yang terampil. Dia bernama Adi Muka. Kartikya berkata, Tidak, mereka tidak akan mengirim Adi Muka. Karena dia telah memenangkan banyak perang. Tapi tidak ada yang melawan para dewa. Dan mereka akan memilih seorang pejuang yang telah menghadapi dewa dalam pertempuran sebelumnya. Dan tidak peduli siapa yang mereka pilih. Tidak peduli siapa yang mereka kirim. Kita harus menyusun rencana pertempuran. Di Istana Iblis, Surasai melihat mereka semua dan berkata, Katakan padaku di mana dia. Apakah Anda tidak mendengarkan saya dengan baik? Saya telah meminta semua keturunan saya untuk hadir di sini. Jadi mengapa Banu Gopan tidak hadir di sini? Di mana dia? Raja Iblis berkata, Ibu dia sedang memuja dewa siwa selama 11 hari. Surasai berkata, Tidak ada ritual yang lebih besar dari tugas ini. Dia telah memperoleh senjata sakti dari meditasinya. Jadi mengapa dia harus berdoa lebih jauh? Panggil Banu Gopan sekarang. Dia akan pergi berperang dan mengakhirinya sebelum perang dimulai. Mengetahui semua itu, Ajam Muki berusaha pergi dari istana. Tapi Surapatman mengetahuinya dan ingin membunuh Ajam Muki. Dari kejauhan, Surapatman memanah Ajam Muki dan panahnya menusuk punggung Ajam Muki berkali-kali. Ajam Muki terus berlari tapi Surapatman terus memanahnya sehingga Ajam Muki jatuh tersungkur di sana.